selamat menikmati kira-kira seperti apa nih nanti kita Asia Tenggara terutama di Piala Asia nanti iya memang kemungkinan ya pembagian katakanlah ya pembagian grup untuk Piala Asia itu tidak didasarkan pada regionnya gitu loh tapi didasarkan pada pot-potnya yang katakanlah pot-pot unggulan nah dalam hal ini Indonesia dengan Malaysia itu masuk dalam pot yang sama ada di pot 4 gitu loh sementara Thailand itu justru ada di pot 3 dan Vietnam yang justru memuncaki untuk kawasan Asia Tenggara ada di pot 2 sementara kalau di pot 1 ya kita tahulah siapa-siapa orangnya ya macam Jepang, Korea, Arab Saudi Australia nah dan yang lebih mengagumkan sekali ya menurut saya ya dalam hal ini Indonesia ini adalah katakanlah untuk gelaran di tahun tahun 2024 nanti di Qatar Indonesia ini adalah yang pertama kali hadir sementara tim-tim yang lain yang hadir di Qatar nanti itu adalah tim-tim yang berpengalaman contohnya Malaysia sudah 3 kali Thailand 5 kali Vietnam 5 kali jadi dan memang ada beberapa negara yang tidak pernah ini ya semenjak dari gelaran pertama tidak pernah absen ya seperti ya Korea Selatan Jepang, Australia, Arab Saudi itu adalah negara-negara langganan tapi ya ini sejarah mencatat bahwa inilah pertama kali Indonesia debut di Piala Asia Under 23 dan artinya kalau kita satu pot dengan Malaysia kita nggak akan ketemu Malaysia ya nanti di sana rasanya tidak ya karena akan pembagian kan setiap grup itu akan diisi oleh pot 1, 2, 3, dan 4 karena di Piala Asia nanti itu kan ada 16 negara yang terbagi dari ke dalam 4 grup jadi setiap grup diisi oleh negara-negara yang sesuai dengan pot-potnya masing-masing jadi justru kemungkinan Indonesia bisa ketemu dengan Vietnam ada ketemu dengan Thailand pun ada karena mereka berbeda pot dengan Indonesia dengan Malaysia kita tidak rasanya tidak mungkin kita bisa ketemu di fase grup itu bro ya ya dan kalau ngelihat lawan-lawannya wow eh mau nggak sih Indonesia ketemu lagi Malaysia eh ketemu lagi Vietnam dan Thailand di sana nanti di U23 Piala Asia saya sih ya tergantung dari pembagian grup ya dan saya pikir dengan katakanlah kita asumsikan ya Indonesia bisa tampil dengan squad penuh saya sih punya keyakinan bahwa katakanlah kita bisa ada dalam satu grup dengan Vietnam dan Thailand saya yakin kita bisa mengalahkan mereka gitu bro dengan catatan pemainnya yang kemarin main di kualifikasi Piala Asia ya betul betul bukan yang yang di AFF ya betul ya ya nah memang ini kan kita sudah bahas mengenai kecemasan SDE mengenai pemain-pemain nanti di Piala Asia tapi ya itu adalah wajar dan mudah-mudahan nanti di Piala Asia nanti di putaran final Indonesia bisa diperkuat oleh pemain-pemain terbaiknya di U23 nah balik lagi ke kemarin ya bahwa Malaysia kan dan Thailand ini kemarin harus bersaing dan Alhamdulillah ya nih Malaysia kalahnya cuma 1-0 sehingga masih ada di ujung di ujung dari 4 itu dia nomor 4 gitu kan betul dan nilainya sama loh dengan yang berikutnya itu cuman gara-gara apa namanya akumulasi kartu ya akumulasi kartunya lebih baik sehingga Malaysia terselamatkan lah tapi selamat juga buat Malaysia ikut ke Piala Asia U23 nanti ya sebetulnya gini ke ikut selatan Malaysia itu juga sangat tertolong oleh kemenangan Indonesia 2-0 lawan Indonesia ya benar ya jadi secara tidak langsung sebetulnya masih ada spirit satu rumpun gitu ya yang kemudian bisa mengajak akhirnya ya walaupun tanpa sengaja ya ini bisa mengajak Malaysia yang agregat goalnya sama persis nilainya pun sama dengan Iran sebetulnya nah cuma masalahnya ya itu tadi kan ada banyak variable untuk menentukan siapa runner up terbaik ya salah satunya dari akumulasi kartu kuning Malaysia akumulasi kartunya lebih sedikit ketimbang Iran nah sayang sekali memang Iran yang boleh dibilang salah satu tim kuat di Asia kali ini mungkin tidak bisa hadir dengan kalahnya mereka bersaing dengan Malaysia dan sekali lagi ya bahwa saya katakan dengan komposisi squad yang kemarin hadir di kualifikasi saya rasa dengan siapapun katakanlah Indonesia dalam grup nanti satu grup dengan siapapun gitu ya saya rasa kita masih punya peluang dan punya kesempatan yang besar gitu loh mengingat bahwa STY pun juga kalau sewaktu ditanya mengenai komentarnya mengenai squad ini dan peluang di Piala Asia dia pun juga sangat yakin katakanlah ya bahwa dengan squad seperti ini saya yakin Indonesia bisa berbicara artinya orang yang paling tahu dengan kekuatan tim NAS kita yaitulah STY STY berani sesumbar bukan sesumbar ini artinya sebuah proyeksi katakanlah dia punya proyeksi bahwa kita bisa bersaing tentu dia juga berkaca pada kualitas tim NAS kita yang sekarang gitu bro ya mudah-mudahan aja nih kualitasnya pemain-pemain yang sama yang bisa diturunkan di putaran final nanti aduh deg-degan kayak gini oke akhirnya Indonesia Asia Tenggara tetap ada 4 lagi ini mengenai 4 ini gimana kan biasanya 3 nih kita semarin tulis 3 nih dan Indonesia tiba-tiba muncul sebagai pelengkap yang keempat betul ya memang kehadiran Indonesia juga kan cukup cukup ini ya sebetulnya sih kita juga punya optimisme yang besar walaupun yang kita hadapi adalah Tukmenistan yang di edisi sebelumnya sempat masuk ke perempat final jadi ini tim yang bukan sembarangan nah ketika Indonesia juga akhirnya bisa mengatasi apa Chinese Taipei bisa mengatasi Tukmenistan kita melihat pada proses bukan pada hasil prosesnya kan dilakukan dengan cara yang sangat bagus semua pola permainan Indonesia itu boleh dibilang bekerja bahkan dari 11 gol yang dihasilkan oleh timnas kita itu dihasilkan oleh 8 orang pemain yang posisinya berbeda semua artinya Indonesia ini punya ketajaman di semua lini bahkan back Elkan Bagot Rio Fahmi itu bisa ngegole di lapangan tengah Marcelino kemudian Ivar Jenner di depan ada Sananta ada Rafael Struik ini kan sebuah gambaran bahwa sebetulnya kualitas Indonesia Indonesia ini sangat-sangat mumpuni dan karena filosofi juga yang dibangun oleh STY STY memang tidak bisa secara langsung dia mengatakan bahwa yang punya tanggung jawab untuk menceploskan gol ke gawang lawan itu bukan hanya striker tapi bagaimana pemain yang memang saat itu merasa punya peluang untuk menciptakan gol dia yang harus bertanggung jawab untuk menciptakan gol itu filosofi yang dibangun oleh STY nah sayang sekali ya kalau misalkan ada ada kekhawatiran kita ya bahwa ada pemain-pemain yang tadinya begitu lengkap di kualifikasi tapi berhubung bahwa PL Asia nanti di luar jadwal FIFA kita akan sangat kesulitan ya dengan komposisi pemain kata-kata pemain-pemain yang baru nanti tapi walaupun ini kan masih masih spekulatif ya mengenai kehadiran mereka walaupun tentu kita juga punya optimisme mereka bisa hadir di kuali Asia nanti gitu bro biasanya kan bukannya Piala AFF ini kan sesuatu yang agak ironis sebetulnya bagaimana Singapura yang 4 kali juara Piala AFF tapi dia belum pernah tampil di Piala Asia gitu ini jadi kita oke lah mungkin sekarang ini konsentrasi kita atau orientasi kita itu bukan lagi Piala AFF gitu karena Piala AFF tidak punya apa ya tidak punya kualitas yang menggambarkan kualitas tim yang sesungguhnya tapi kalau dia bisa tampil di Piala Asia itulah kualitas yang sebenarnya dan tidak heran kalau negara-negara yang ini-ini saja sebetulnya yang kemunggedian bisa mungkin ya secara reguler bahkan sekarang Indonesia bisa masuk ke dalam area itu yang bisa tampil di Asia di tingkat senior itu negaranya itu-itu aja gitu loh under 20 juga begitu dan sekarang di under 23 ya itu-itu juga artinya belum ada pergeseran kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara masih hanya melibatkan 4 negara itu gitu padahal kita berharap Kamboja juga lolos ya kemarinnya tapi ternyata tidak bisa saudara-saudara oke sobat itu lah obrolan kita ya mengenai 4 negara yang akhirnya lolos ke Piala Asia U23 walaupun kemarin sempat cemas juga nih Malaysia bisa gabung atau enggak ya akhirnya gabung juga selamat juga nih buat Malaysia ya nah kalau sobat sendiri pikir ada lagi nggak negara lain yang seharusnya di Asia Tenggara ini muncul lagi lah satu misalnya Kamboja atau mana gitu dan kira-kira apa kendala-kendala mereka silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu obrolan kita kita lanjut di obrolan yang lain sampai jumpa bye thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati